Halo semuanya Bambu petuk merupakan bambu yang batang buku atau ruasnya saling berhadapan satu sama lain. Benda tersebut sampai saat ini masih dipercaya sebagai pusaka yang bisa bikin seseorang pemiliknya menjadi kaya raya. Sudah sejak lama diakini bahwa bambu petuk memiliki kekuatan magis yang luar biasa. Hal tersebut tak lain karena pertemuan ruas pada pring petuk tersebut dipercaya merupakan tempat bersemayamnya makhluk halus. Makanya untuk mendapatkannya dibutuhkan keberanian besar dan juga kemampuan mata batin yang mumpuni. Bambu petuk memang langka, hal itulah yang membuat benda tersebut jarang dimiliki. Ia dicari lantaran memiliki seribu manfaat yang sangat menguntungkan. Misalnya saja mengundang rezeki, penglaris dan hal-hal yang bikin pemiliknya cepat kaya. Selama berabad-abad, bambu petuk telah menjadi pusaka yang dianggap memiliki kekuatan magis yang luar biasa. Dalam keyakinan tradisional, untuk memiliki pring petuk diperlukan keberanian, wiridan dan kemampuan mata batin yang mumpuni. Bambu petuk tergolong langka, sehingga hanya sedikit orang yang memiliki keberuntungan yang memiliki benda ini. Bagi sebagian orang, bambu petuk merupakan sebagai sebuah pusaka. Dan harga sebatang bambu petuk bisa mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah. Banyak masyarakat yang memburu bambu petuk ini, karena mereka percaya bahwa memiliki benda ini akan membawa keberuntungan, mengundang rezeki atau meningkatkan daya tarik pemiliknya. Namun ini adalah keyakinan yang bervariasi di kalangan masyarakat, dan beberapa orang hanya mengoleksinya untuk keunikan dan keindahannya. Ada juga klaim bahwa bambu petuk dapat mengusir hewan buas, seperti macan. Meskipun beberapa orang sangat percaya pada kekuatan bambu petuk ini, namun sebagian orang mungkin melihatnya sebagai benda alami biasa. Pengambilan keputusan tergantung pada keyakinan individu dan pandangan pribadi. Namun perlu diingat bahwa mencari bambu petuk bukanlah hal yang sepilih. Tanpa pemahaman yang cukup, pengejaran hanya berdasarkan nafsu belakang dapat berakibat pada kebodohan yang panjang dan menguras harta. Oleh karena itu, bagi yang belum memahami sepenuhnya, lebih baik untuk tidak mencoba mencari bambu petuk. Jadi, bambu petuk dengan segala misterinya tetap menjadi bagian dari warisan budaya dan keyakinan masyarakat Indonesia. Apapun pandangan Anda tentang bambu petuk ini, satu hal pasti, keindahan dan keunikan bambu petuk tetap menginspirasi banyak orang untuk memiliki. Terlepas dari semua mitos dan misteri tersebut, bambu petuk merupakan suatu barang yang unik dan sangatlah langka. Sangat kecil kemungkinan ada kelainan pada batak bambu, hingga menyebabkan salah satu ruas menghadap ke bawah. Jika ada adalah satu ruas bambu pada batak bambu menghadap ke bawah, berarti dapat dikatakan bambu itu petuk. Namun, perbandingannya adalah satu berbanding seratus juta, bahkan lebih. Karena sangat langka dan banyak orang yang mencari dengan berbagai kepentingan, maka banyak oknum yang mereka yasa bambu biasa menjadi bambu petuk. Ada pun beberapa hal yang perlu dicek untuk memastikan bambu petuk itu asli atau palsu dengan beberapa cara. Secara kasat mata, keaslian dari bambu ini dapat dilihat dari bentuk calon tunas baru pada ruas-ruas yang simetri. Sedangkan secara fisika, ada beberapa cara. Yang paling mudah adalah dengan merendamnya di dalam air. Bila tenggelam, maka bambu tersebut bisa dimanfaatkan atau asli. Begitu pula sebaliknya. Lantas, bagaimana pendapat kalian semuanya tentang bambu petuk ini? Jawab di komentar ya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!